Pemerintah terus berupaya agar masyarakat Tekalar dapat hidup lebih baik dan membuat kehidupan sehari-hari lebih tenang serta terhindar dari resiko bencana seperti banjir. Hal ini dikemukakan penjabat Tekalar Dr. Situan Aswap NDPLG pada peletakan batu pertama pembangunan brojong di desa Cakura dan lingkungan Pangkarode Kelurahan Patene kecamatan Polombang, King Selatan pada Jumat Februari 2024. Penjabat Tekalar dalam sempatannya menyampaikan bahwa sebagian masyarakat di desa hidup berdekatan dengan sungai yang tentunya memiliki resiko ketika musim hujan tiba, air sungai akan meluap ke rumah rumah warga. Dengan membangun brojong dan menanam benteng-benteng alam seperti pohon di bantaran sungai agar akar pohon dapat menguatkan struktur tanah sehingga tidak tergerus oleh air sungai. Penjabat kuat berharap dengan dibangunnya brojong atau penahan tanah di pinggir sungai dapat melindungi dan memperkuat struktur tanah di sekitar tebing, tepi sungai, dan tepi tanggul agar tidak terjadi longsor sehingga masyarakat dapat terhindar dari bahaya bencana. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Tekalar, Wakapul Res, Perwakilan Dandim, Kabak Prokopi, Melura dan Kades Kecamatan Polong Bangking Selatan, Toko Masyarakat dan Masyarakat Warga Desa Cakura, dan Lingkungan Pangkaru di Kecamatan Polong Bangking Selatan. Terima kasih telah menonton!